Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semoga enggak terlalu panas ya. Kita sengaja tempatnya di sini supaya kita bisa jaga jarak. Karena kita sudah protokol kesehatan sudah kita jaga, sudah jaga jarak dan teman-teman pakai masker. Dan kita tidak berdekatan, jadi saya izin untuk buka masker ya. Oke, kita kan penting nih untuk menyampaikan informasi kepada publik. Pertanyaannya, kan sudah ada Satgas, kan sudah ada Kementerian Kominfo, kan sudah ada Komite Penanganan COVID-19 dan Pengelolaan Ekonomi Nasional, KPCPEN. Apa gunanya kita komunikasi publik? Itu sudah mereka saja komunikasi publik. Iya kan, dibayar pula sama pajak-pajak teman-teman, nanti teman-teman kan bayar pajak nih, makan di mana, bayar pajak, PPN dan segala macam, beli apa, bayar pajak. Sudah punya NPPWP semua kan rata-rata, mereka saja yang kerja. Kenapa kita harus mikirin komunikasi publiknya harus kita? Oh, enggak semudah itu ternyata. Kalau tidak dibantu ini, ya nanti saya akan ceritakan, kalau tidak dibantu kita akan lihat bahwa sampai kapanpun yang namanya COVID-19 tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah kemudian orang akan bisa pulih ekonominya, kesehatannya akan kemudian pulih, ekonominya akan bangkit. Jadi soal COVID-19 ini bukan cuma sekedar, bukan sekedar kesehatan vaksin disuntik beres, enggak. Ini ada komunikasi yang tolong dibantu sama kawan-kawan di sini. Saya lanjutkan dulu nih. Mungkin teman-teman pernah lihat ini, saya bukan orang kesehatan, tetapi teman-teman kurang lebih pahamlah bahwa untuk mencapai satu kekebalan kelompok, kekebalan kelompok saya tulis, perlu ada sekian persen orang yang kebal. Kebalnya salah satunya melalui vaksinasi. Karena kalau kita lihat grafisnya, kita bisa lihat pergerakannya. Jadi kalau yang kebal cuma 50 persen, ya tetap saja nyebat. Tapi yang kebal 70 persen, misalnya 70 persennya disuntik, atau tervaksinasi, lebih banyak yang kebal, apakah karena kebal imunitasnya, misalnya karena divaksinasi, tentu akan lebih baik. Ini bicara tentang konsep kekebalan kelompok. Teman-teman kesehatan pasti sudah paham. Yang mau saya tunjukkan di slide berikutnya adalah konsep kebebalan kelompok. Bebal. Yang satu kebal, tetapi ada orang-orang yang bebal. Inilah yang perlu tolong dibantu oleh kawan-kawan semua. Kalau teman-teman pakai media sosial, ada teori yang mengatakan istilahnya echo chamber. Echo chamber, pernah dengar? Echo, gema. Chamber, ruang. Ruang, gema. Apa sih echo chamber itu? Kalau kita masuk satu ruangan seperti ini, lalu saya ngomong lalu ada gemanya. Yang kita dengar suara siapa? Suara kita sendiri. Echo chamber itu terjadi juga di media sosial. Echo chamber itu pada intinya, kalau teman-teman kan pakai Instagram, Facebook, Twitter, segala macam. Kecenderungan kita adalah memfollow orang-orang yang sepikiran dengan kita. Misalnya kita enggak suka dengan pikiran ini, kita enggak follow. Kita akan follow orang-orang yang sepikiran dengan kita. Artinya setiap hari kita buka akses media sosial, yang kita akses adalah pikiran kita sendiri. Yang mengkonfirmasi apa yang kita percaya. Kalau kita percaya vaksin itu baik, dan teman-teman kita sekeliling kita percaya vaksin itu baik, ya kita terkonfirmasi. Tapi kalau kita, gue enggak percaya sama vaksin, ini apalagi pemerintah ngomong-ngomong kosong doang misalnya. Terus kita bergaulnya di internet segala macam, sama orang-orang yang sepikirannya sama. Kita tidak di challenge pikiran kita, yang ada adalah benerkan tuh. Ternyata pemerintah ngomong doang nih, ternyata vaksin ini enggak aman nih. Kata siapa? Dia kan teman-teman gue, ya teman-teman lo itu-itu doang. Itulah kebebalan kelompok yang terjadi gara-gara media sosial. Kita lihat nih misalnya nih contoh gambar-gambang aja, kalau zaman dulu, zaman politik jelas banget. Apa namanya, ada kampret sama cebong. Ini merah, biru. Ini kan terpolarisasi, yang merah merasa merah yang benar, yang biru merasa biru yang benar. Kita butuh orang-orang yang di tengah ini untuk ngomong, eh yang merah, biru, emang ada salahnya. Tapi dia juga ada benernya, kita ambil benernya yuk. Eh biru, merah emang kadang-kadang ngaco, tapi dia beberapa hal benar kok, yuk kita ngobrol. Harapannya teman-teman di sini nanti, itu menjadi di tengah, enggak merah, enggak biru. Kalau ngomongin itu, tapi kalau ngomongin vaksin, enggak bisa kita kemudian, ya sudah kalau gitu saya mini merah aja, enggak bisa. Kita harus berpikir yang logik, berpikir yang waras, bahwa ada kepentingan besar kita untuk menjadi itu, sehat bersama dan ekonominya bisa bangkit. Saya lanjutin dulu ya. Ini, yang paling kiri ini adalah orang-orang yang, gue mau tahu deh, pokoknya lo mau vaksin kayak gimana, gue kepeduli. Itu pilihan mereka. Tapi banyak juga yang, apa namanya, sudah menerima. Yang perlu kita bantu, kita komunikasi, kasihkan publik, tolong dibantu kawan-kawan dengan mengundangkan media sosialnya dan segala macam adalah yang di sini. Yang masih sekitar 30 persen, ini 27, sekian persen, 30 persen. 30 persen itu kalau dihitung-hitung kalau herd immunity itu kan baru 70 persen yang mau, 30 persennya kan masih belum, masih ya antara mau dengan enggak lah. Ingat, kita semakin banyak yang mau, semakin bagus, semakin cepat, insya Allah COVID ini bisa kita tanggulangi. Kita lihat bahkan penyebarannya di setiap provinsi beda-beda, ada yang cuma Aceh misalnya cuma 46 persen yang oke, 74 persen misalnya di daerah Papua, di daerah lain masih kecil 54 persen. Masih enggak merata. Ya, jadi ada namanya kekebalan kelompok dan ada namanya kebebalan kelompok. Tolong dibantu yang bebal, diajak. Ini kita lanjut dulu. Alasan menolak vaksin, nanti ini kenapa saya ceritakan ya, kenapa ini penting, karena tidak yakin keamanannya, enggak yakin efektif, lalu ada kutipan-kutipan di sini. Kami tidak tahu apakah vaksin itu efisien atau enggak, efek sampingnya, ini dan segala macam. Di konsep komunikasi publik, bagaimana cara mempengaruhi orang supaya orang menjadi ragu adalah pendekatannya FUD. Fear, dibikin takut, oh gila lalu tuh vaksin dong, banyak yang mati disuntik vaksin, nanti kita lihat. Asertenti, ketidakpastian, ini jadi enggak sih vaksinnya? November, Desember, Januari, kapan sih? Vaksin yang mana gitu, asertenti, satu lagi dop, dibikin ragu. Emang ampuh ya? Emang aman ya? Jadi konsep FUD inilah yang kemudian terus didorong oleh orang-orang yang entah kenapa jahat aja pokoknya. Enggak pengen covid ini segera pergi. Di mana? Kalau orang, ini masih survei ya, surveinya UNICEF tadi dan kawan-kawan WHO dan Kemenkes. Kalau dia nyari informasi, misalnya kita bilang, eh lu percaya dong sama vaksin. Terus nanti ditanya, oke gue nyari informasinya di mana? Rata-rata orang, sebagian besar akan, 54 persen akan bilang dia nyarinya di media sosial. Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter. Surveinya mengatakan demikian, risetnya mengatakan demikian. Jadi misalnya, gue gak percaya vaksin. Eh gue kasih tau ya, vaksin itu penting, imunisasi itu penting. Yaudah, oke deh, gue percaya sama lo, gue cari tahu informasinya dulu. Nyarinya di mana? Media sosial. 54 persen nyarinya di media sosial. Namun, risetnya Mastel, masyarakat telematika tahun 2019, belum lama nih, dimanakah sumber hoax terbesar, channel terbesar, sosial media? Kebayang ya, konteksnya teman-teman kebayang ya. Nah, tadi kalau orang nyari informasi tentang vaksin adalah di media sosial, eh kebetulan media sosial juga menjadi tempat terpopuler untuk penyebaran hoax. Jadi kalau teman-teman ini mempastrahkan komunikasinya lewat media sosial dan dilakukan oleh KPC, Pendoan dan segala macam, tidak kita bimbing, kita tidak dampingi, maka kemungkinan orang yang diminta untuk cari informasi di media sosial atau secara sukarela dia nyari konten di media sosial, dia akan mendapatkan informasi yang salah. Ujung-ujungnya dia akan kembali menolak atau ragu atau takut terhadap proses kesehatan yang sedang dijalankan bersama, penanganannya. Ini mengatakan hoax adalah terbesar. Oke, ini ada beberapa cara, cara mengenali hoax, nanti teman-teman bisa baca, yang tolong itu teman-teman nanti juga didorong, misalnya periksa URL-nya, kadang-kadang kita terima WhatsApp, media sosial, di Instagram, itu kita tidak percaya apa namanya, periksa apa website-nya, kemudian ada tidak kalimat-kalimatnya yang kemudian memancing orang, untuk ayo sebarkan, insya Allah masuk surga, vaksin tolak, seperti itu dan segala macam. Kalau udah kayak gitu-gitu itu. Nah, hoax juga ada hukumnya, cuman saya mau tunjukin ini nih, tidak semua hal itu kemudian bisa kita jadi menjadi terlalu takut. Hoax itu sebenarnya dibagi tiga, yang mana yang perlu kita waspadai, mana yang kira-kira ya udahlah nanti kita kasih taunya pelan-pelan. Misalnya, waktu ada tiga, ada namanya disinformasi, disinformasi ini adalah informasi salah, dan sengaja dibuat untuk menyebabkan kekacauan. Misalnya, apa namanya, vaksin itu, apa namanya, kita buat seolah-olah vaksin ini berbahaya. Eh, ada orang di vaksin, dan kemudian sekian orang meninggal. Beritanya nggak ada, dibuat-buat. Itu disinformasi. Misinformasi adalah informasi salah, namun tidak sengaja dibuat untuk menyebabkan kekacauan. Saya termasuk yang penyuka yang misinformasi, karena yaudahlah itu kadang-kadang buat kesehatan. Apa misalnya? Ekaliptus, minyak kayu putih, itu bisa mencegah vaksin. Makanya ada yang bikin kalung. Saya nggak perlu sebut institusinya. Dibikin, belum nggak apa-apa kan, itu juga bareng yang sehat gitu loh. Nggak bikin orang jadi bengek juga, karena sekarang saya selalu ngantungin minyak kayu putih kecil. Jadi kalau masker saya udah mulai nggak enak, saya tetesin minyak kayu putih kayak orang tua gitu lah. Saya pakai, nggak jadi masalah. Misinformasi, tapi yaudahlah. Mal informasi, peristiwanya terjadi, namun digunakan untuk menimbulkan kekacauan. Ada kasus, seorang TKI baru pulang, kemudian dia cerita, dia divaksin, dan kemudian rumpuh atau terjadi, apa namanya, satu kasus lah. Kasusnya ada, tapi dia divaksinnya vaksin flu. Kemudian dinaikkan, kemudian dibikin narasinya berlebihan. Insya Allah ini karena vaksin koronal dan segala macam. Jadi ada tiga hal nih, misinformasi, mal informasi, yang kita harus jaga adalah disinformasi. Informasinya nggak benar, tapi kemudian disampaikan, dinaikkan. Pilihannya gini, ada informasi yang benar, tapi tidak disampaikan dengan baik, orang jadi males kan. Vaksin itu gini, tapi ngotot. Lu percaya sih sama vaksin, kenapa sih? Terus nanti kan, kenapa sih lu masa-masa gue, informasinya benar, tidak disampaikan dengan baik. Saya mengutip Mas Basra, nanti Mas Basra yang bisa menjelaskan. Nggak nyampe. Tapi informasinya nggak benar, tapi disampaikan dengan baik, orang percaya, ketipu. Udahlah, itu kan, bu, gini bu, ibu kalau nggak ikut vaksin, anak ibu malah lebih sehat, sampaikan dengan baik, iya bu, dia buktinya gini-gini, segala macam. Jadi bagaimana kita bisa benar dan baik, itu adalah challenge-nya. Oke, saya lanjut lagi. Menurut kominfo, per berapa hari yang lalu, ada 1.230 hoax tentang COVID-19. kalau 1.200 itu kita bagi rata-rata mulai dari Februari atau Maret, 5 hoax per hari. 5 hoax per hari diproduksi oleh orang jahat untuk membuat orang takut terhadap vaksin, orang mendiskriminasi orang-orang OTG, kawan-kawan kita yang terkena COVID-19, loh kalau di Jakarta, di kota-kota ini kan kayaknya, ya kita udah paham lah, kita tidak menjauhi orang-orang yang terjangkit COVID-19. Itu di kota-kota besar, di sumber kota itu banyak yang masih dikucilkan, cuma tidak, belum terekspos banyak oleh media, jadi 5 hoax per hari membuat orang jadi takut di vaksin, membuat orang malah menjadi tidak mau diperiksa, tidak mau di swab tes, tidak mau di rapid, karena takut didiskriminasi, banyak banget, ya, oke, ini penelitannya MIT, tahun 2018, saya kasih contoh, ini bahasa Inggrisnya, saya juga bacanya rumit, saya taruh apa, di Google Translate, terus kemudian, saya terjemahkan dalam bentuk tabel, teman-teman bisa lihat, yang atas yang merah, disinformasi, hoax, yang bawah, klarifikasinya, ini berdasarkan riset, cuma saya visualkan, pada saat hoax ini didorong, dalam waktu kira-kira setengah jam, ini saya cuma ambil angka setengah jam, dia sudah mencapai level 10, MLM, paham ya MLM, yang satu, downline 1, nanti downline 1 ke downline 2, ya kan, downline 3, MLM tuh, dalam waktu 1 jam, dia sudah sampai level 20, kalau klarifikasinya, di jam yang sama, anggap sama detiknya, langsung keluar klarifikasinya, untuk mencapai level yang sama, dia butuh 1 jam, bayangkan kalau klarifikasinya telat, jadi teman-teman kalau dikomunikasi publik, begitu ada hoax, dan klarifikasinya bisa, 12 jam berikutnya, 1 hari berikutnya, 2 hari berikutnya, ampun itu sudah damage size bin done, kok bahasa jawanya, enggak bisa diapa-apain, sekarang kita lihat lagi, kenapa berhenti, cuma di level 10, klarifikasinya, yang ini kok bisa level 19, MIT lagi-lagi melakukan riset, berita hoax itu, akan mencapai dengan cepat, ke level 19, sementara berita klarifikasi, akan jauh lebih lambat, dan tidak pernah bisa mencapai, ke level yang sama dengan hoaxnya, kebayang, kenapa bisa terjadi, mari kita ingat-ingat, kalau kita terima hoax, atau keluarga kita, kawan kita hoax, wah, ini orang harus tahu nih, kita langsung share, ya kan, langsung share, gila nih, enggak benar nih, si A, si B ini, share, eh, klarifikasinya muncul, setengah jam kemudian, oh, ternyata hoax, belum tentu kita akan share, ya kan, berhenti kita, oh, tadi yang gue share hoax, ah, gue thanksin ah, udahlah, gue dimin aja enggak share, jadi, ngerti ya kawan-kawannya, hoax itu begitu jahatnya, dia bisa 2 kali lebih cepat, dengan 2 kali lebih jauh rentangnya, sementara klarifikasinya mentok, udah lebih lambat mentok, kenapa, ya perilaku kita semua, ini penelitian dunia, bukan cuma Indonesia, jadi kalau ada berita hoax, 5 hoax per hari, bayangin gimana ngelawannya, kalau kita enggak kerjasama, kalau enggak butuh kawan-kawan, kalau enggak kita semua gerak, jadi kita perlu bareng-bareng ya, oke, apa yang bisa kita lakukan, tolong ini dibagi-bagi ke kawan-kawan, tolong juga nanti teman-teman bisa mempraktekan, pertama, tahan jempol, kita, kalau ada berita, beritanya benar apa belum, kalau belum itu benar, jangan disebarkan, kalau memang beritanya benar, ada manfaatnya enggak, kalau enggak ada manfaatnya, jangan disebarkan, itu standar lah, tahan jempol, pelan-pelan, tarik nafas, jangan emosian, nanti kalau teman-teman mau lihat material lengkapnya, ada di internetsehat.id, garis miring literasi digital, itu bisa teman-teman undut, pertama, tahan jempol kita, yang kedua, jurus kedua, ingatkan keluarga kita, paling susah saya jamin, mengingatkan, kalau ada keluarga kita, nyebar hoax di whatsapp keluarga, entah paman kita, om kita, pak adik kita, coba langsung tegur terang-terangan, kalau enggak nanti lebaran, selesai lho urusannya, diajak ngomong juga enggak, jadi, tapi ada kiat-kiatnya di sini, ada kiat-kiatnya, misalnya, yang paling gampang ya, adalah dengan tidak frontal, tetapi kemudian kita mengiakan, seolah-olah menjadi satu kubu dengan dia, oh budeh, iya sih budeh, kita meresahkan banget, kayaknya vaksin, vaksin ya, tapi bentar ya budeh, ini saya dapat informasi lengkap nih, baca bareng yuk, pastikan kita berada di satu kubu, dengan pak de budeh kita, atau tante om kita, lalu pelan-pelan, eh budeh, tapi ini informasinya, ada yang lengkapnya nih, jangan di frontal, tapi kita berada pada posisi yang sama, ini ada beberapa kiat-kiatnya lagi, atau kita bisa titip pesan pada orang yang lebih didengar, dan pastikan sumbernya adalah, di COVID-19 Goide, jadi kalau misalnya ada ngomongin vaksin, ada ngomongin COVID, gak benar nih segala macam, ini bahaya segala macam, ya ya budeh ya ngeri ya, bentar di budeh, ini saya lengkapi nih, ini pak ade saya lengkapi nih, wah ini di COVID-19 Goide nih, selalu pastikan acuannya COVID-19.go.id, setelah ingatkan keluarga kita, apa jurus yang ketiga, nah perbajak pergaulan, ini bacanya gampang kok, sumber artikel, sumber bacaan, sumber ujukan, kontennya apa, kalau kita masih main di sini doang, echo chamber, echo chamber artinya apa, kontennya yang kita baca itu-itu aja, sumbernya itu-itu aja, echo chamber, gak berkembang kita, tapi kalau misalnya kontennya baru, tetapi sumbernya itu-itu aja, oke lah kita eksplor, tapi kalau kontennya itu-itu aja, tetapi sumbernya beda, yang ada mengkonfirmasi, kita baca pokoknya vaksin berbahaya, vaksin berbahaya, kalau kita kenalan sama orang lain, eh menurut itu vaksin berbahaya ya, iya, jadi kita cuma mengkonfirmasi doang, kepercayaan kita, nah itu namanya echo chamber, yang perlu kita lakukan, eh gaul dong boh, cari teman lain kek, sumber lain, bacaan lain, tetapi topiknya juga yang beda, jadi kita tahu, oh ternyata, misalnya ada namanya uji klinis, ada namanya BPOM, ada namanya segala macam, oke saya lanjutkan, jurus yang keempat, kalau ada apa-apa, laporkan temuan kita, kalau komen info keaduan konten, kalau ke mafindo ke turnback hoax.id, ke semiring lapor hoax, lapor, ini butuh banget, laporkan, tanpa itu, kita udah tahu jahatnya, dan cepatnya hoax menyebar, dan merusak ya, laporkan, yang kelima, jurus kelima adalah, nah, pastikan rujukan kita, kalau website, ya covid-19.id, salah satunya, atau ikutkan, follow, akun-akun media sosial, ada lawan covid-19, dan ini akun-akun media sosial, resmi yang kita kelola, kenapa ujungnya kita, kita semua, ya karena kita, maju enggaknya, peradaban di Indonesia, bisa enggaknya kita segera, kesehatan pulih, ekonomi bangkit, kita, bukan pemerintah, bukan UNICEF, bukan KPCP, bukan, fakultas ini, fakultas itu, tapi kita semua, bareng-bareng, dan terakhir, yang ke-6 adalah, sebarkan buku saku kita, ini buku tolong disebarkan, silakan diunduh, gratis, di download di, SID Info Vaksin, teman-teman kalau lihat, di sini ada, logo putih kosong, pasang logo, jadi misalnya teman-teman ini, ngomong sama kampusnya, sudah dapat sponsor, adukungan dana, pasang logo kawan-kawan di sini, sebarkan, perlu izin enggak, enggak perlu, jadi silakan, logonya mau dipasang, mau diubah, mau digeser, terserah, yang penting isinya, jangan diubah, kita bilang vaksin itu baik, tiba-tiba vaksin enggak baik, kalau itu sorry, sorry, ya jangan, terus, di bagian belakangnya, sudah kita siapin nih, video-video, tinggal di scan, kan gampang ya, pakai handphone, di scan, nanti bisa nonton video-video keterangan, pertanyaannya, nanti boleh enggak sih, kita punya, teman-teman punya video sendiri, yang tentang vaksin, lalu dimasukin ke sini, enggak jadi masalah, kalau mau kerjasama, lebih lanjut sama KPC PEN, untuk bikin, bikin kegiatan yang serupa, silahkan disampaikan, oke, terakhir, tolong tetap patuhi protokol kesehatan, dimanapun berada, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, supaya kita bisa seperti, Iron Man, kira-kira begitu, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih.